Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Deryanto Sahabat semua, hari ini tanggal 22 Agustus 2020 Yaitu sekitar 14 hari setelah saya melakukan pindah tanam Untuk tanaman anggur jenis banana tanggal 8 Agustus 2020 Jadi 14 hari setelah pindah tanam atau 2 minggu setelah pindah tanam Alhamdulillah disini untuk update pertumbuhannya itu Setelah saya lihat ternyata alhamdulillah ya sudah muncul daun muda yang baru seperti ini Ini sebenarnya kemarin itu ada daun muda yang muncul di beberapa ketiak yang ada disini Disini, disini dan juga disini Cuma supaya lebih fokus lagi pertumbuhannya Jadi saya fokuskan untuk yang di cabang utama saja yaitu yang cabang primer disini Nah jadi untuk update pertumbuhannya setelah 2 minggu Alhamdulillah sudah muncul daun-daun muda seperti ini Ini menandakan bahwasannya ada tanda-tanda kehidupan kelanjutan Jadi biasanya kalau misalkan kita beli bibit di online gitu ya Kalau sudah seperti ini Kemungkinan kita tinggal melanjutkan perawatan seperti biasa Dan mungkin juga masih ada harapan yang cukup baik Kalau misalkan sudah muncul daun muda seperti ini Kemudian untuk pupuk dan juga obat Sama seperti anggur Jupiter dan juga anggur yang lainnya yang ada di kebun saya ini Karena ini masih dalam fase pertumbuhan Jadi saya hanya menggunakan pupuk AB mix yang vegetatif Nah pupuk AB mix vegetatif Kemudian saya juga menggunakan 6 jenis obat Yaitu abamectin, iridaben, dipenoconazole Kemudian bakterisida, silikon dioksida dan lain sebagainya Jadi ada 6 jenis obat yang biasa saya jual di online shop saya Itu saya pakai kadang sehari sekali itu di rolling Misalkan hari ini menggunakan abamectin Biasanya menggunakan pyridaben Biasanya lagi menggunakan silikon dioksida Dan selanjutnya Jadi setiap hari itu ganti-ganti obat disemprotnya Dan kadang juga ini tidak setiap hari disemprot Kadang 2 hari sekali Kadang 3 hari sekali Atau bahkan mungkin 4 hari sekali Tergantung dari kesibukan saya sendiri itu nanti Bagaimana Nah jadi mungkin seperti ini ya sahabat semua Semoga kedepannya tanaman anggur saya bisa terus tumbuh secara sehat Dan juga tidak terkena hambatan khususnya penyakit Supaya nanti bisa tumbuh secara maksimal dan berbuah yang bagus Baiklah mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Dan jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!